Untuk hal yang ketiga, ini adalah penyebab utamanya kenapa WR menjadi sangat berat diantara yang lain Bagi kalian yang ingin membeli WR, kalian harus tahu, terus menggunakan WR dia pasti sering mengeluhkan Nah, ini adalah tiga alasannya Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what is up and how's it going my fellow bikers Untuk konten kali ini, gue bakal... Kita bakal bahas kenapa WR 155 ini bobotnya lebih berat dibandingkan kompetitor-kompetitornya Yaitu CRF dan KLX Nah, tapi sambil gue jelasin, kita sambil jalan aja biar tidak boring ya Gue lagi dipom bensin dagu nih Cuaca, rada mendung, gara-gara tadi gue habis nyuci motor ya Sudah pasti tuh, habis nyuci motor ya... Biasanya bakal manggil hujan Sudah bukan mitos lagi, tapi sudah fakta ya itu Dan si Wirojo udah diservis sih, jadi enak banget sekarang Sebelumnya mah, kayak tenaganya kureng gitu ya Terus kayak lebih berat Nah, sekarang udah diservis jadi enak cuy Nah, kita sambil jalan ya Mana enak kayak ya, kesini aja deh Soalnya, kalau di depan ada... Waduh, baru dibilang Seperti yang kita ketahui, WR ini mencapai 134 kg Sementara CRF itu 122 kg Dan KLX hanya mencapai 118 kg ya cuy ya Perbedaannya cukup signifikan ya Bisa sampai 12 atau 13 kg bedanya cuy Wow Nah, ini adalah 3 alasannya Yaitu, yang pertama Radiator cuy Yap, betul sekali WR ini adalah yang paling unik di kelasnya ya Karena dia mempunyai radiator set yang terdiri Yang pastinya radiator Yang selanjutnya van Selang radiator dan air radiator tentunya Nah, ini bisa menjadi penyebab penyumbang bobot WR yang berat ini cuy Ya, gue juga kurang tahu tapi ya Total bobot radiator ini tuh berapa Tapi yang pasti ini bisa menjadi penyumbang bobot WR Kenapa bisa jadi paling berat di antara yang lain Memang di sisi baiknya, radiator ini sangat bermanfaat ya Karena bagi kalian yang suka berkelana jauh atau touring Itu bisa mengimbangi panas dari mesin kalian cuy Jadi kalian gak harus takut overheat mesinnya ya Nah, apalagi kalau misalkan kalian yang suka terabasan Pasti digebel-gebel terus kan Putaran mesin harus dipaksa bekerja Yang bisa mengakibatkan overheat Nah, itulah gunanya radiator ini cuy Cuman ya negatifnya jadi lebih berat aja cuy Oke, itu alasan yang pertama ya radiator Alasan yang kedua Itu adalah tangki bensin yang kapasitasnya cukup besar di antara yang lain Yaitu mencapai 8,1 liter cuy Wow! Dibandingkan dengan CRF yang kapasitasnya tuh 7,2 liter Dan KLX 6,9 liter menjadikan WR ini Mempunyai kapasitas tangki yang paling besar di kelasnya Namun negatifnya Apabila kalian mengisi bensin full tank Nah, itu bisa menjadi penyebab WR kalian tambah berat cuy Ya Karena pasti menambah bobot dong Bensin juga Nah, tapi dibalik kapasitasnya yang besar ini Di sisi baiknya Kalian apabila berkelana jauh Turing Itu kalian gak harus bolak-balik pembensin ya cuy Jadi bisa jalan terus Gitu Ya Enaknya ya kayak gitu Cuman kalau Cisi negatifnya Bisa menjadi salah satu penyumbang bobot Kenapa WR ini lebih berat di antara yang lain Itu karena tangki bensinnya cuy Untuk mengatasinya Kalau misalkan kalian yang hanya dipakai harian Atau mungkin dipakai terabasan Dipakai Willy-willy Ya kalian cukup mengisi setengah aja cuy Kayak misalkan Contohnya 20.000-30.000 lah Gitu Itu udah cukup lah Jadi jangan sampai full Karena pasti Jadi lebih berat motornya Apalagi kalau terabasan kan Kalian pasti ngangkat-ngangkat motor ya Nah Kalau misalkan bensin kalian terlalu full Itu Kalian effortnya jadi lebih besar Untuk ngangkat motornya Nah apalagi kalau untuk wheelie juga Nanti kalau misalkan kalian mau wheelie-in motornya Itu Jadi lebih susah cuy Kalau misalkan bensin kalian full Makanya rata-rata Yang suka nge-wheelie-in motornya Itu Bensinnya cukup di 2 atau sampai 3 bar lah Maksimal Biar lebih enteng juga ngangkatnya cuy Gitu Kan kalau untuk yang Kalian berkelana jauh untuk touring ya Isinya full tank aja Kan emang untuk Ini Durasi perjalanan ya Dan jarak perjalanannya itu Nah Untuk hal yang ketiga Ini adalah penyebab utamanya Kenapa WR menjadi Sangat berat diantara yang lain Yaitu Rangkanya cuy Rangka WR ini yaitu Semi double cradle cuy Nah kalian mungkin bisa Searching lebih lanjut ya Semi double cradle itu apa Tapi yang gue pelajari Rangka semi double cradle ini Bermanfaat Sekali Karena kan Rangka ini Adalah rangka yang kokoh ya cuy Dan solid Jadi Kalian tidak Harus takut Rangka kalian bengkok Ataupun Patah ya Karena ini menyerupakan Rangka yang Kokoh dan solid cuy Tapi Di sisi negatifnya Menyebabkan Beban dari motor ini Bertambah cuy Jadi Bobotnya lebih berat Diantara yang lain Ya kalau gue kurang tahu ya Kalau CRF dan KX itu Mengusung rangkanya apa Cuman yang gue Tahu pasti WR itu mengusung Rangka semi double cradle Yang kokoh Dan solid Kalau ganti rangka kan Cukup ekstrim ya cuy ya Nah Untuk solusinya Gue bakal bahas di next video Bagaimana cara memangkas Bobot Dari WR Yang berat ini Jadi itu adalah Tiga alasan Kenapa WR Dikatakan Paling berat Di antara yang lain ya Yaitu CRF dan KLX Yaitu karena Tiga hal tersebut Jadi yang pertama itu Radiator Yang kedua itu Tangke bensinnya yang Besar kapasitasnya Dan yang ketiga itu Rangkanya cuy Rangka Semi double cradle Yang kokoh Namun Bikin motor WR 155 ini Jadi lebih berat Di antara yang lain Nah terjawabkan pertanyaan kalian Bagi kalian yang Ingin membeli WR Kalian harus tahu Hal-hal tersebut ya Kenapa WR itu berat ya Terus mengguna WR Dia pasti sering mengeluhkan Anjir ini WR berat banget Anjir Kalau dipakai terabasan Apalagi kan Pastikan effort kalian Jadi lebih besar ya Kalau misalkan Gue buat Motor kalian Berat Makanya gue Sering nemuinnya Yang terabasan itu Rata-rata pakai CRF Dan KLX cuy Ada yang pakai WR Cuman jarang Rata-rata WR itu Dijadikan supermoto cuy Karena memang Pada dasarnya Lebih ganteng Dijadikan supermoto Dibandingkan Jadi motor terabasan Ya Udah Udah membuktikan lah Itu udah jadi fakta sih cuy Memang gue akui Kalau misalkan WR Masih Spek Korean ya Bannya masih Ban double purpose itu Jadi ya biasa aja Desainnya gitu Cuman beda halnya Kalau misalkan Kalian udah dimodif supermoto Jadi ganteng banget dah Jadi beda lah Auranya gitu Ya memang pada dasarnya WR ini cocoknya Jadi supermoto Dibandingkan Motor terabasan ya cuy ya Apalagi kalau misalkan Kalian yang WR 155 nya Sudah dimodif supermoto Itu pasti jadi lebih berat cuy Karena velgnya Yang Rata-rata bukan Aluminium full Kalau misalkan Bawaan Ori WR itu Itu aluminium Jadi Cukup ringan lah Tapi kalau misalkan Kalian yang udah dimodif Supermoto Pasti jadi lebih berat cuy Tuh ya tergantung Velgnya sih sebenarnya Makin mahal Velgnya ya makin ringan Gitu Apalagi yang sudah Bermerek pasti ya Sudah Jangan diragukan lah Kualitasnya Asalkan kalian jangan ketipu Yang abal-abal aja Jadi begitulah Jadi begitulah Tiga hal yang menyebabkan WR ini menjadi lebih berat Di antara Kompetitor-kompetitornya Bagi kalian yang Mempunyai Tambahan Tambahan Kenapa WR menjadi lebih berat Silahkan tulis di komen Apalagi yang gue lewatkan Siapa tau Gue juga ada salah Mungkin Beri hal-hal yang gue sebutkan tadi Silahkan koreksi di bawah Atau kan tambahkan lah Menurut kalian Apa sih yang bikin WR ini Jadi lebih berat Selain yang gue sebutkan di atas Silahkan tulis di komen Jangan lupa like Dan share juga ya cuy ya Sub indo by broth3rmax